Film dibuka dengan latar tahun 1955. Budiman yang berprofesi sebagai seorang wartawan diculik oleh beberapa orang menggunakan mobil dan membawanya ke sebuah tempat yang berlokasi di Lembang, Kota Bandung. Tempat itu adalah Observatorium Bosca. Ternyata penculikan itu adalah atas perintah sahabat Budiman sendiri yang bernama Heru, seorang mayor polisi. Mayor Heru menyuruh Budiman untuk memasuki ruang Observatorium. Kemudian Budiman masuk ke dalam ruangan itu. Di sana dia terkejut melihat banyak pocong dan mayat dengan posisi bersujud kepada sebuah lukisan yang menempel di dinding. Lukisan itu menyerupai sosok si ibu yang bernama Raminom. Mayor Heru menceritakan bahwa petugas kebersihanlah yang tadi pagi menemukan kejadian misterius itu. Di lokasi kejadian ditemukan fakta yang sulit dipercaya. Jejak mayat dan pocong yang berjalan sendiri menuju ke dalam ruangan itu. Selain itu juga ditemukan bijian yang berwarna merah yang bertembaran di tanah. Mayor Heru meminta Budiman untuk merahasiakan penemuan itu. Mereka akan segera mengubur kembali mayat itu dan TKP akan dibersihkan seperti tidak ada kejadian apapun. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan dunia mengingat kota Bandung menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan keesokan harinya. Sin berpindah pada tanggal 15 April tahun 1984. Rini yang saat itu bekerja di sebuah pabrik mendapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Namun Rini masih ragu untuk meninggalkan adik-adiknya. Direktur pabrik itu memberikan kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu. Jika Rini mau menerima tawaran itu dia harus berlangkat besok sore keluar kota. Koran Harian Kota memberitakan banyak kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh penembakan misterius atau dikenal dengan nama Petrus. Dalam berita itu dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 hingga 1984 Petrus telah membuat ribuan nyawa jadi korban dan masih belum terungkap hingga saat ini. Saat ini Rini dan dua adiknya Tony dan Bondi beserta bapak tinggal di rumah susun yang terletak di utara Jakarta. Rumah susun itu berada di dataran rendah dekat dengan pantai dan rawan banjir. Rumah susun yang terdiri dari 14 lantai itu tampak kumuh karena merupakan proyek pemerintah yang terbengkalai. Rumah susun itu dilengkapi lift namun sudah berusia tua dan sering macet. Orang-orang yang tinggal di rumah susun itu terlihat berada di bawah garis kemiskinan. Tidak ada orang kaya yang mau tinggal di sekitar tempat itu. Rini beserta keluarganya menempati di unit lantai delapan. Bondi yang tengah bermain bersama temannya Ari dan Darto di lapangan kosong belakang rusun itu. Dia menunjukkan kepada temannya tentang penemuan batu nisan yang terkubur di dalam tanah lapangan itu. Bondi meyakini bahwa tempat rusun itu merupakan bekas kuburan. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan penghuni baru yang tinggal seminggu di rusun itu. Dia bernama Tari, seorang perempuan cantik yang selalu berpakaian seksi, berprofesi pekerja malam dan tinggal sendirian di rusun di unit lantai 9. Dan Tari sering digoda oleh pemuda di rusun itu termasuk oleh Dino. Hari itu Tony berusaha berkenalan dengan Tari. Tari memanfaatkan Tony untuk meminta bantuannya memperbaiki radionya yang rusak. Pada malam itu Rini dan dua adiknya Tony dan Bondi akan makan malam bersama. Namun tiba-tiba bapak datang dengan membawa koper yang selalu dibawa bapak kemanapun dia pergi. Dan setiap sampai di rusun, koper langsung dimasukkan ke dalam laci dan di kuncinya. Rini dan adiknya selama ini tidak tahu pekerjaan bapak mereka. Di tengah makan malam bersama, Tony memberitahukan kepada Rini dan bapak tentang kebiasaan adiknya, Bondi, yang selalu menggali tanah yang diyakini bekas kuburan di tanah kosong belakang rusun. Sementara Rini mengutarakan keputusannya, dia akan pindah untuk melanjutkan kuliah di luar kota dan akan berlangkan besok sore. Adik-adiknya pada sedih, namun bapak meyakinkan anaknya bahwa tinggal di rusun aman. Bapaknya mengizinkan Rini untuk pergi melanjutkan kuliah, sementara mereka tetap tinggal di rusun itu. Televisi menayangkan bahwa BMKG memprediksi perkiraan cuaca di Jakarta esok hari, Senin 16 April 1984, akan terjadi hujan deras disertai badai di wilayah Jakarta Utara. Malam itu ketika Rini membuang sampah, dia mengalami kejadian mencekam. Sepenjang lorong menuju tempat pembuangan sampah, semua unit di lantai itu pintunya terbuka dengan para penghuni yang berperilaku aneh. Melihat kejadian itu, Rini dengan ketakutan bergegas pergi. Sementara seorang anak kecil yang bernama Wisnu juga mengalami kejadian mencekam. Dia diganggu oleh hantu ayahnya saat akan membuang sampah di rusun itu. Sementara Budiman yang saat ini menjadi penulis di majalah maya, membuka sebuah kota yang berisi bukti-bukti yang sudah berhasil dia dapatkan selama hampir 30 tahun mengenai Sekte Pengabdi Setan. Di dalam kota itu terdapat foto-foto pengikut Sekte Pengabdi Setan. Sepertinya dia mengenali salah satu orang yang terdapat dalam foto itu. Ada juga foto-foto sejarah rumah susun yang saat ini ditempatirini yang berkaitan dengan Sekte itu. Budiman bertekad akan pergi untuk melindungi keluarganya dari pengaruh Sekte Pengabdi Setan. Pada keesokan harinya menjelang keberangkatan Rini terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Ketika rombongan banyak orang masuk ke dalam lift rusun itu, lift tersebut tiba-tiba macet di tengah jalan. Semua orang di dalam lift itu panik dan berteriak. Seseorang yang berada di dalam lift berusaha untuk membuka pintu. Lalu ada yang berhasil keluar yaitu Wisnu karena badannya yang kecil namun sayangnya hanya dia yang berhasil selamat. Sang ibu terhimpit bersama belasan orang-orang yang berada di dalam lift itu termasuk Bapak Rini. Kemudian lift terjatuh semua orang di dalamnya tewas kecuali Bapak Rini yang selamat. Dua anak perempuan yang sedang mengambil uang koin di bawah lift juga turut menjadi korban dan tewas secara mengenaskan. Hari sudah mulai petang, jenasa korban terake di lift tadi sore tidak langsung dimakamkan. Namun disemayamkan di kamar masing-masing untuk dikebumikan besok pagi. Cuaca di malam itu hujan disertai badai dan diprediksi bakal banjir. Sehingga banyak penghuni rusun yang mengungsi ke tempat lain. Di tengah momen sepi dan terjebak badai itu listrik rusun mati karena gardu terendam banjir. Saat itulah malam panjang penuter horor terjadi. Sementara Budiman walau cuaca hujan badai dia berusaha mendatangi rusun itu untuk menyelamatkan orang-orang disana. Rusun mandara di putaran! Tolong! Kalau saya tidak kesana akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Tony mengembalikan radio yang sudah diperbaiki kepada Tari. Setelah Tony pergi, Tari menyalakan radio itu. Namun tiba-tiba suara di radio beralih menjadi suara Tari yang seakan-akan dia telah mati dan meminta tolong. Mengalami kejadian yang mengerikan itu, Tari lari ketakutan. Dia keluar dari unitnya dan dia berpapasan dengan Tony. Tari memberikan radio itu kembali kepada Tony. Tony akhirnya membuang radio itu di tempat sampah. Kemudian Tony berpapasan dengan Ustadz yang tengah berkeliling mengecek setiap unit rusun yang tentunya di dalamnya ada mayat yang sudah dikavani. Ustadz mengajak Tony untuk menemaninya, namun Tony menolak secara halus ajakan Ustadz itu karena dia merasa takut. Namun Ustadz meyakinkan Tony kalau takut itu hanya kepada Allah. Dengan terpaksa, Tony akhirnya menemani Ustadz itu. Satu persatu unit dimasuki oleh mereka berdua untuk diperiksa apakah jendela terbuka atau atapnya ada yang bocor. Ketika salah satu unit diperiksa, ada dua main yang terbaring di lantai dengan gemetaran Tony mencoba menutup jendelanya yang terbuka. Namun dia terkejut melihat Ustadz tidak ada. Dia kemudian berteriak, namun syukurlah Ustadz ternyata masih ada di sana. Ustadz? Sebelum pergi ke unit lainnya, Ustadz tiba-tiba izin ke bawah karena sedang tidak enak badan dan mau mengecek korban yang berada di lantai bawah. Ustadz meminta Tony untuk mengecek sendirian unit lainnya yang berada di lantai 13. Tony menolaknya, namun sang Ustadz kembali meyakinkan Tony untuk tidak takut. Akhirnya Tony tiba di lantai 13, walau hanya menggunakan penerangan kore api. Tiba-tiba, mata mayat itu melotot ke arahnya. Tony berteriak ketakutan dan dia langsung kabur dari unit itu. Setelah di luar, dia berpapasan dengan Dino. Dino adalah salah satu warga penghuni rusun yang menjadi saingan Tony dalam merebut hati tari. Dino meminta tolong Tony membantunya mengambilkan garpu yang jatuh di unit 11. Akhirnya Tony membantu mengambil garpu itu lewat lubang yang sebelumnya sudah dilubangi Dino. Di dalam unit itu, Tony secara tidak sengaja menemukan album foto dan ada foto mendiang ibunya. Dia kaget dan dia memasukkan album foto itu ke dalam sakunya dan kemudian bergegas pergi bersama Dino. Sementara Bondi dan dua temannya merasakan suasana malam itu begitu hening dan mencekam. Banyak unit kosong karena ditinggalkan penghuninya mengungsi ke tempat lain. Mereka mengetuk satu persatu unit rusun untuk mengecek keberadaan penghuninya. Sampai akhirnya, mereka masuk ke unit yang tidak terkunci yang ternyata milik Pak RT. Di ruangan unit Pak RT, mereka terkejut melihat foto-foto sejarah rusun tersebut. Dalam foto itu, terlihat bahwa rusun awalnya adalah bekas kuburan. Ada foto banyak orang-orang berkumpul tertulis tanggal 17 April setiap 29 tahun sekali. Mereka yakin, nanti tengah malam tepat tanggal 17 April akan ada orang-orang berkumpul seperti dalam foto itu. Mereka bertiga akhirnya menuju ke lantai 14 karena penasaran untuk menjadi tangga ke lantai 15. Sementara Rini yang penasaran dengan koper yang selalu dibawa Bapak, akhirnya dia berhasil membuka laci dan mengambil koper yang berada di dalamnya. Kemudian Rini bergegas pergi agar tidak ketahuan Bapak. Di luar, Rini bertemu dengan Tony, Dino, Wisnu, dan Tari. Mereka akhirnya bersama-sama membuka koper itu. Mereka terkejut setelah melihat bahwa koper itu berisi puluhan potongan jari manusia. Akhirnya mereka langsung lari ketakutan. Namun Rini tidak jadi kabur dia masih mau mencari adiknya yang bernama Bondi. Akhirnya dia ditemani Tony dan Wisnu. Sementara Tari dan Dino kabur ke bawah untuk menyelamatkan diri. Namun sampai lantai dasar mereka terjebak genangan air yang penuh aliran listrik. Alih-alih menyelamatkan diri justru teror demi teror terus menghantui mereka. Siapa lo? Dilantai dasar Dino diteror oleh Raminom akhirnya dia tewas secara mengenaskan setelah tertusuk oleh gerbu sampah serok. Sementara sang ustad mati setelah diteror hantu ibu hamil mengerikan yang merupakan salah satu korban tragedi lift tadi sore. Setelah melihat ustad mati Tari lari ketakutan. Dia bersembunyi ke dalam tempat sampah. Namun tiba-tiba Radio miliknya yang telah dibuang Tony ke dalam tempat sampah menyala dan menteror Tari. Akhirnya Tari mati. Wina Wina Ibu Ibu Sementara Wina adik Ari juga diteror hantu yang menyerupai suara ibunya. Wina akhirnya juga turut jadi korban. Di adegan lainnya Bondi dan kedua temannya penasaran dengan rusun itu. Digambar rusun terlihat seolah ada lantai lagi di atas lantai 14. Tapi mereka tidak menemukan tangga untuk menuju ke lantai itu. Mereka bertiga menyisir semua unit dan tetap saja tidak menemukan. Bondi pun bilang mungkin tangga berada di salah satu kamar di unit lantai 14. Karena penasaran mereka pun mengecek ke setiap unit mumpung pehuninya lagi kosong. Di salah satu unit Bondi melihat seperti seseorang duduk di kursi. Saat dilihat secara dekat ternyata orang itu adalah Ian adik bungsunya yang dulu hilang di bawah arwah di pengabdi setan yang pertama. Melihat adiknya masih hidup Bondi berteriak dan lari ketakutan. Di luar dia bertemu dengan Rini yang sedang mencarinya. Ketika mendengar Ian ada di dalam dan masih hidup Rini langsung masuk ke dalam unit itu dan membawa Ian keluar. Mereka akhirnya berpapasan dengan Bapak. Bapak berusaha menjelaskan semuanya kepada Rini bahwa yang dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Namun Rini tidak mempercayai Bapak. Bapak mengakui kesalahannya karena dia yang mengajak ibu untuk bersekutu mengabdi kepada Raminom. Ketika Bapak melihat Ian dia langsung ingin menghajarnya namun Rini menjegahnya. Kemudian Rini tiba-tiba jatuh pingsan. Dalam kondisi setengah sadar Rini melihat sekelilingnya banyak orang-orang dan mayat hidup yang sedang melakukan ritual pemujaan sekte pengabdi setan. Ritual itu dipimpin oleh Ian sang adik yang menjadi jelemahan setan. Sementara Tony, Bondi, Wisnu, dan dua temannya ditangkap anggota sekte itu. Mereka menyaksikan sang Bapak disiksa dan dibunuh dengan sangat sadis. Bapak dieksekusi dengan cara menarik kedua tangan dan kakinya dengan menggunakan empat kuda ke arah yang berlawanan. Ian yang bisa berbicara memberikan selembar daun untuk dimakan Rini yang membuat Rini berhalusinasi menjalani kehidupan enak dan kuliah yang dia idam-idamkan. Namun Rini berteriak dan berhasil memuntahkan kembali daun yang dimakannya sehingga Rini kembali tersadar. Akhirnya Budiman datang menyelamatkan mereka. Budiman menembakkan senjatanya ke arah mayat dan anggota sekte itu dan melemparkan butiran bola-bola merah ke arah setan dan mayat hidup itu. Budiman dengan menggunakan senjata mistis yang mirip Pir berhasil membuat Raminom ketakutan dan kabur. Akhirnya Budiman berhasil menyelamatkan Rini Tony Wisnu dan Bondi serta kedua temannya. Mereka semua kabur meninggalkan rusun itu menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Di dalam perahu Budiman menceritakan bahwa dulu Bapak adalah seorang polisi. Pada tahun 1955 ketika dia bertugas menemukan pemujaan pada Raminom lalu dia mengajak ibu untuk bergabung agar Rini dan adiknya lahir dan supaya ibunya terkenal. Namun Bapak ingin membatalkan perjanjian dengan sekte itu dengan harus membunuh seribu jiwa sehingga Bapak Rini menjadi eksekusi Petrus. Bapak Rini melakukan kesalahan karena dia sayang kepada Rini dan adik-adiknya. Sejak awal Raminom ingin mengincar Bapak ibunya hanya kamuflase. Akan ada rencana yang lebih besar dan lebih jahat yang akan diceritakan Budiman. Di akhir film Batara dan Damina kembali berdansa di salah satu unit rusun itu. Demikian alur cerita film Pengabdi Setan 2 Komodion. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.